Halo semua, welcome back to my channel, Esmorsheed Channel Hari ini aku akan membagikan video review karvet vinil korea murah dari Shopee Ayo kita lihat Nah ini semua paket-paketan home decor aku yang aku belanjakan dari Shopee Ini akan kita review semua Akan tetapi untuk karvet vinil ini aku mau review secara terpisah Aku akan tunjukkan di video ini Mulai dari proses unboxing, pemasangan Sampai review karvet yang udah pernah aku pakai selama 6 bulan Ayo kita lihat Nah ini dia kamar yang aku mau kasih karvet vinil Ukurannya 3x4 dan udah banyak bekas-bekas entah apa aja yang gak bisa diilangin Jadi untuk nutup itu semua aku kasih karvet vinil aja Karena kalau di keramik aku gak punya uang Jadi inilah dia solusi yang aku buat Yang penting untuk sementara dia cantik aja dulu Oke ini aku unboxing karvet vinilnya Nunggu aku unboxing Aku akan beritahu informasi produknya Nah keywordnya untuk mencari di Shopee yaitu Karvet vinil korea Nah aku beli ini harganya 50.000 per panjang 1 meter Kalau lebarnya 2 meter Jadi nih ya misalkan 1x2 meter itu kan 50.000 2x2 meter 100.000 3x2 meter 150.000 4x2 meter 200.000 5x2 meter 6x2 meter 7x2 meter Dan seterusnya itu tambah-tambahin sendiri ya Nah kalau tebalnya itu 0,5 mm Link untuk produk ini aku buat di bawah ya guys Nah untuk kamar yang ini Ini kamar yang baru Baru aja aku bersihkan dan aku makeover Nanti kita lihat juga karvet vinil yang di kamar sebelah Nah yang karvet vinil di sebelah dan kamar ini sama tokonya Oke Cara pemasangannya itu gampang ya guys Tinggal bentangkan saja Selesai Hanya kita perlu ukur Teplek 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 Supaya dia nempel ke lantai dan selesai Ini dia Hanya butuh pisau dan gunting saja Nah teman-teman Ini sudah selesai aku pasang Langsung kita review ya Menurut aku kelebihan yang pertama itu Cantik Looknya itu kan cantik kan ya Langsung nampak cantik dan tidak murahan Atau mirip aslinya Terus dia itu tidak licin Dan semi kilat Jadi dia nggak nampak murahan gitu Nggak licin Nggak mengkilat-kilat banget gitu Terus bertekstur seperti kulit jeruk Kayak gerigi-gerigi kulit jeruk gitu Nah terus Dia itu mudah dipasang Tanpa perlu lem Tinggal bentangkan saja Seperti yang aku contohkan tadi Terus Kelebihan lainnya Pengirimannya itu murah Karena dia itu pakai kargo yang termurah Dan packingnya itu safety Terus Kelebihan selanjutnya Makin lama Makin nempel ke lantai Awalnya memang ada gelembung Bekas Lipatan dari pemekingan Dari pengemasan Tapi Makin sering dipijak Makin nempel ke lantai Jadi Nggak perlu khawatir Kalau awalnya banyak gelembung Nah Jadi tips yang bisa aku berikan Waktu beli Minta gulung Pakai pipa kardus Yang Kayak pipa Tapi dari kardus Jadi gulungannya itu Nggak terlalu kecil Jadi lipatan yang ditimbulkan itu Pun tidak terlalu banyak Terus Kalau kekurangannya Itu menurut aku Hanya satu ini Yaitu Bagian bawah dari Karpet pinilnya Lembab Punya aku ini Pemakaian 6 bulan Dan memang terbukti Lembab Tapi Sejauh ini Aku nggak merasakan Masalah apapun Lembabnya Nggak ke atas Nggak ada hewan-hewan aneh Gitu Karena dia betulan nempel Ke lantainya Plek-plek Betulan nempel Gitu Nggak geser Sama sekali Oke teman-teman Videonya udah selesai Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe See you at the next video And bye-bye